Sudah dari zaman dahulu, secara turun-temurun, mayoritas masyarakat desa pejagatan kejamatan Kutawinangun menjadi pengrajin gerabah. Hingga saat ini, tak kurang 60 pengrajin gerabah masih bertahan dan terpusat di dusun kedung sumur desa setempat. Bahkan di desa pejagatan sendiri telah dibangun Tugu Gerabah sebagai ikon khas desa pejagatan. Tugu tersebut terletak di depan balai desa setempat. Potensi inilah yang terus dikembangkan desa pejagatan untuk menjadi desa yang mandiri. Sejak tahun 2017, desa pejagatan telah menjadi desa berdikari dengan program desa berdikari berupa wisata kerajinan gerabah serta pengembangan UMKM desa. Sebelum menjadi desa berdikari, masyarakat hanya mengolah kerajinan gerabah seperti layah dan cangkir. Namun setelah menjadi desa berdikari dan mendapatkan binaan dari dispermades P3A Kabupaten Kebumen dengan diikutkan berbagai pelatihan, pengrajin gerabah di desa pejagatan semakin inovatif. Aneka produk kini dibuat seperti pot bunga dan tungku. Tak hanya itu, kini kelompok sadar wisata Pogdarwis Desa Pejagatan juga mengembangkan wisata edukasi kerajinan gerabah. Terdapat sanggar belajar gerabah, di mana wisatawan yang berkunjung di desa pejagatan dapat belajar langsung membuat gerabah dengan para pengrajin. Selain mengembangkan kerajinan gerabah, sebagai desa berdikari, desa pejagatan juga mengembangkan di berbagai bidang lain seperti pertanian dan pengembangan UMKM. Untuk bidang pertanian, di desa ini dikembangkan tanaman horticultura seperti bongkoang, melon, semangka, dan lainnya. Sementara untuk pengembangan UMKM, dilakukan pembinaan UMKM yang ada seperti emping melinjo, melalui pembentukan kelompok usaha bersama kube jagat barokah serta memproduksi pupuk. Seluruh potensi desa berdikari ini dikelola oleh BUMDES BINAS JATRA DESA Pejagatan. Salah satu pengelola BUMDES BINAS JATRA teguh menjelaskan BUMDES BINAS JATRA ditunjuk pemerintah desa untuk mengelola potensi desa yang ada. BUMDES BINAS JATRA membantu memasarkan hasil produksi UMKM masyarakat di pejagatan. Lebih lanjut menurut Teguh, dengan menjadi desa berdikari, pengelolaan potensi desa lebih bervariatif, sehingga cukup meningkatkan perekonomian masyarakat. BUMDES BINAS JATRA, sebetulnya BUMDES Kejagatan ditunjuk oleh desa berdikari untuk mengelola bidang-bidang usaha yang ada di pejagatan, misalnya dari pariwisata, pertanian, dan juga ada UMKM di pejagatan, itu semua memang dikelola oleh BUMDES BINAS JATRA. Program desa berdikari selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah desa pejagatan. Kepala desa pejagatan Mu'alif menyampaikan dengan menjadi desa berdikari sebagai upaya memetakan potensi yang ada di desa pejagatan, sehingga Mu'alif berharap dengan mengembangkan potensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa pejagatan merupakan desa berdikari yang memperoleh dana bantuan dari Kabupaten BUMEN tahun 2017. Pemerintah desa pejagatan melalui BUMDES berupaya memetakkan potensi UMKM desa dengan pembentukan yang ada di desa. Dari Pejagatan Kutawinangun, Tim Liputan Rati TV memberitakan.